Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman tentu sudah menyaksikan debat Cawapres pada Jumat kemarin Saya ingin menyoroti kelakuan ataupun ulah dari Gibran Yang melakukan pelanggaran berulang kali Yaitu dengan melakukan tindakan provokasi Melakukan provokasi pendukungnya Dengan cara seperti ini Seperti orang nonton bola Di kampung-kampung antar desa Dan tindakan ini sudah terjadi pada saat debat Cawapres Beberapa waktu yang lalu Gibran sudah melakukan aksi provokasinya Di debat Cawapres sebagai orang yang menonton di arena itu Gibran melakukan tindakan provokasi Dan sudah ditegur oleh KPU Tapi di debat Cawapres kemarin Ini kembali terulang Dan saya melihat ini adalah seorang yang labil secara emosi Dan beberapa kali juga Kalau saya nilai Gibran tampil dengan angkuh Cara dia menyampaikan Tentu teman-teman punya penilaian sendiri Bagaimana penampilan Gibran Dan melakukan pelanggaran Melakukan provokasi berulang Walaupun sudah diingatkan oleh KPU Sebagai masyarakat Menyaksikan debat itu tentu sangat miris sekali Jangan mentang-mentang anak presiden Melakukan pelanggaran Ini kan contoh yang sangat tidak baik bagi rakyat Indonesia Calon pemimpin jika kemudian nanti terpilih Untuk memimpin negara yang besar ini Tentu akan menjadi pertimbangan masyarakat Bagaimana emosi yang saya lihat labil Labil sekali Dan kalau kita review ke belakang Sebetulnya Gibran Raka Buming Raka ini Belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang Cawapres Tapi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Yang pada saat itu ketua MK-nya adalah Anwar Usman Yang merupakan paman daripada Gibran Dan ipar daripada Jokowi Akhirnya Gibran ini lolos Menjadi Cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu Dan banyak masyarakat yang melaporkan ke MK-MK Dan MK-MK sudah memutuskan terkait dengan hal itu Bahwa ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Melakukan pelanggaran berat Artinya Kalau seandainya Presiden Jokowi Sebagai orang tua dari Gibran Dan juga Gibran Raka Buming Raka Sebagai kandidat punya standar Budaya malu yang tinggi Harusnya pasca keputusan MK-MK itu Yang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat Mestinya kalau punya budaya malu yang tinggi Mundur saja dari pencalonan Karena dengan putusan itu Sangat malu sekali Kalau orang punya standar malu yang tinggi Masih kemudian melaju Mendaftarkan diri ke KPU Sebagai Cawapres Prabowo Subianto Tapi ini sudah terjadi Mari menjadikan evaluasi Dan terkait dengan debat Cawapres kemarin Silakan rakyat Indonesia Berpikir Berpikir secara jernih Bagaimana pelanggaran berulang Yang dilakukan oleh Gibran ini Sehingga Dengan Pemikiran yang jernih itu Bisa Menjatuhkan pilihan Yang jernih juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana pelanggaran berulang Bagaimana pelanggaran berulang